Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya Nah teman-teman semuanya puji Tuhan banget hari ini kita dapet pesenan untuk guber ya 50 porsi nasi paket Nasi paket itu salah satu menu best seller kita Kenapa? Karena itu menu yang simple dan siap makan Jadi satu porsinya itu udah ada nasi, ayam, terus sayur dan juga sambal ya Nah teman-teman semuanya hari ini gue cuma bakal bikin konten si capcainya aja Nah biasanya kalau untuk nasi paket itu standarnya di resto kita pakai capcai kuah ya Nah tapi kali ini gue ingin kasih capcai goreng dan lebih spesialnya lagi Biasanya kalau misalkan nasi paket itu capcainya polosan aja teman-teman Cuma sayur aja atau capcai polos Nah tapi kali ini gue bakal bikinin spesial yaitu capcai goreng dengan bakso dan ayam ya Jadi kenapa gue buat spesial karena hari ini capcainya mau di kontenin Jadi biar terlihat lebih spesial Nah semoga video hari ini pastinya bermanfaat buat teman-teman semua Oke langsung aja yuk kita bikin capcai goreng dengan ayam dan bakso sapi Let's go Nah teman-teman semuanya langsung aja kita masak capcai kita hari ini Gue bakal masukin bombay terlebih dahulu Bawang putih ya Bawang putih udah masuk Bawang putih udah masukin Ayamnya kita masukin Tidak usah nunggu si ayamnya sampai matang banget Kita udah bisa masukin sayuran kerasnya ya Sayuran keras berupa tiga sayur Ada kembang kol, ada wortel, sama ada jagung baby atau jagung kecil ya Tantau masih ya Tantau masih ya Nah dari namanya aja udah capcai goreng ya Makanya si ayam, eh si ayam si capcainya ini kita goreng ya Kita nanti pakai air sedikit tapi di akhir proses pemasakan si capcainya Oke kita mau tumis-tumis dulu biar ada aromanya Kejap ikan kita masukin Minyak wijen Seasoning ya Kita masukin mix seasoning 5 sendok teh dulu aja Obat gantengnya ya Tidak boleh ketinggalan Tiga gula cuma buat syarat aja Oke mantap Nah sayuran kerasnya udah kita goreng-goreng kayak gini Lalu kita masukin sedikit air ya Sedikit aja Biar nggak gosong Terus apinya kita joss lagi teman-teman Oke cukup Jadi fungsi dari air ini teman-teman Yang pertama untuk ngeratain bumbunya ya Biar larut, biar tercampur dengan sempurna Yang kedua itu untuk ngebantu proses pematangan si sayuran-sayuran keras ini ya Makanya kita masih perlu sedikit air Tapi yang penting intinya Yang pertama itu sayuran kerasnya harus kita tumis-tumis dulu Biar ada aroma rasa digoreng gitu ya Karena digoreng dulu atau nggak Dia bakal punya taste yang different banget Oke Kita masak sampai si sayuran kerasnya sudah mau matang ya Oke teman-teman Sudah kita masak sayuran kerasnya Dan ini sudah mau matang Kita bisa lihat dari warnanya ya Warna si kembang kolnya ini Dia udah nggak putih-pucet gitu ya Melainkan udah ke warna-warna mau matang lah intinya Nah sekarang kita udah boleh masukin si sayuran lembeknya Sawi putih Kol Terakhir sawi hijau ya Langsung aja kita aduk-aduk ya teman-teman Nah teman-teman Sudah kecampur rata semuanya Jadi Stepnya yang paling bagus Kalau buat bikin capcai goreng Porsi banyak kayak begini Adalah sayuran kerasnya kita bikin 3 per 4 matang dulu ya Jangan setengah matang Karena nanti bakal tetap kalah sama si sayuran lembek Sayuran lembek ini Sawi putih, sawi hijau, kol ya Dia kena uap panas aja udah bakal matang ya Makanya kita matangin dulu si sayuran kerasnya Sampai 3 per 4 matang Baru kita masukin sisanya Gitu teman-teman kurang lebih Nah ini udah mau matang ya Komposisinya udah bagus Teksturnya juga udah bagus Ini semuanya udah Di posisi hampir matang Sekitar 85% Nah sekarang gua mau si Kuahnya ini ya Bakal jadi kental Nelimutin semua sayurannya Maka bakal Kita masukin pengental Tapi kita bakal cobain dulu Kurang sedikit asin Seasoning aja 1 sendok Kita gedein api Langsung kita masukin pengental ya Oke gak usah terlalu banyak Karena kuahnya juga gak banyak ya teman-teman Cuman syarat aja tadi Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman semuanya Udah selesai capcai goreng kita Nah sekarang kita lihat yuk Penampakan dari capcai goreng kita hari ini Kuahnya jadi kental ya Nah jadi si kuahnya ini bakal nyelimutin Capcai kita Gitu ya Nah seperti ini aja sih Paling teman-teman semuanya Resep capcai goreng yang ingin gua share ke kalian Terima kasih buat sahabat pokok kuliner yang udah nonton Semoga video simpel hari ini Hasilnya bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya Sehat selalu PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 selamat menikmati